selamat menikmati aku ini penasaran kalau video-video ini sampai di channel Kang Galang sampai di kan nambah ini wong utuh, nambah ini wong kesurupan terus biasanya ada bocah kecil-kecil sampai nambah ini tapi ceritanya ada konsep penyembuhannya ada ngawalin dari mana ya, tapi kita tentang kesurupan itu saya ambil dari pelajaran-pelajaran kebetulan saya kan juga pemain jalanan mungkin ini pendapat saya menurut saya ya, menurut saya ini yang tak pahami seperti ini mungkin nanti dulur-dulur yang lain ada pemahaman yang lain tentang bagaimana itu konsep kesurupan jadi begini ketika proses kesurupan adalah bertemunya sebuah gelombang frekuensi yang sama sehingga frekuensi ini mempengaruhi gelombang otaknya si orang tersebut si orang yang kesurupan jadi bukan orang yang kesurupan ini kemasukan pasir atau kemasukan setan atau kemasukan sesuatu sebabnya yang bukan hak dari si raka ini tadi karena raka ini sudah punya nyawa jadi konsep penyembuhannya menurut saya pribadi mungkin teman-teman yang lain punya konsep sendiri sepertinya ada yang lain apa itu sepertinya adalah cara memutus frekuensi gelombang ibarat tv dan remote ini remote frekuensinya kita ubah biar tidak connect dengan si televisi kalau bisa connect ini tadi gimana ceritanya kan pasti ada unsur-unsur yang mempengaruhi agar bisa connect itu tadi biasanya si anak ini mempunyai karakteristik bawaan frekuensi gelombang otak tertentu sehingga mudah menerima sinyal dari dimensi lain dan itu berpengaruh pada daya tangkap si indria si anak kemudian dimensi lain ini menyampaikan sesuatu lewat si media si anak ini tadi beberapa orang yang kesurupan tadi dia akan menyampaikan sesuatu mempengaruhi alam gelombang bawah sadarnya makanya biasanya ketika orang bersimpangan dengan dimensi lain bulu kudu akan merinding karena ada sebuah kelenjar disini pomobosok keren apa? kelenjar pinial apa itu itu sebagai si sumber frekuensi menyerap melalui gelombang bersetemunya antara sokma dan dimensi lain atau set terjadi persimpangan itu pasti ada reaksi ya? karena kita punya raga dia tidak punya raga kita punya gaib dia yang dipakai juga gaib ketika gaib terjadi sinyal uh group breathing ada juga yang mual-mual mungkin seperti ini juga ada reaksi ke tubuhnya kemudian teknik yang dipakai untuk penyembuhan itu apa? tetap tidak meninggalkan bahwa kita ini meminta kepada Tuhan yang maha kuasa satu menowo atau mungkin halnya si orang ini ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja leluhurnya yang tidak terawat maupun terawat kita mintakan maaf semua kembalinya kepada yang maha pencipta kita cuma sebagai sarana terlepas itu sembuh atau tidaknya itu urusan yang maha kuasa sih sepertinya kita kan cuma berusaha tapi tidaknya kita tahu dasar-dasar teknik tekniknya seperti orang buta apakah orang seperti itu nanti ada orang buta lain ketika tak terapi bisa sembuh? juga belum terus biasanya orang buta yang kriterianya bagaimana bisa jendengan bantu untuk menyembuhkan itu atau yang terkena gangguan juga gangguan dari dimensi lain gitu tekniknya adalah syarap-syarapnya yang menuju ke otak terus kita mempelajari anatomi tubuh manusia kita pelajari terus mungkin ada syarapnya yang terganggu maka kita sentuh di titik-titik syarapnya agar bereaksi kembali berarti secara logis ya tidak ada unsur dimensi gaib terus kemudian bahwa manusia itu punya gelombang gelombang energi juga nah inilah yang kita fokuskan kita transferkan kepada si orang tersebut kita mintakan kepada Tuhan mudah-mudahan energi saya ini bisa masuk ke si orang ini dan bereaksi membuat orang seperti ini ini daya cipta kita terlepas nanti itu kembali lagi sembuh atau tidaknya urusan single chat logo gitu jadi disitulah seseorang itu tidak akan menjadi sejumawah contoh begini dulu almarhum kakek saya mintain aku minta bandung buntu soalnya Asia pakek marah jadi diunggul muanjlok pakai apa kan anak muda kan keren-kerenan ternyata yang dikerikan si kakek itu bukan seperti itu saya cuma suruh puasa suruh puasa kamu jangan menghadapkan hasil apa yang kamu pelajari ini tapi kamu lakukan terlepas itu hasil atau tidak itu urusan single chat logo umpama aku dikasih bantung buntu wasa cerit saya yakin saya punya bisa mengangkat sesuatu yang berat terus dibaca kak tedes akan sombong saya jadi disitu kembalinya banyak ajaran dari leluh-leluh dulu iso bisa tapi tidak bisa bisa tapi kadang-kadang bisa semarkan seperti itu gimana gimana iso bisa tapi tapi tidak bisa tidak bisa tapi sebenarnya bisa jadi semuanya kembali kepada yang maha pencipta tugas kita hanya melakukan kita berpasrah kepada Tuhan ikhtiar kita tetap salah hasil nanti dikembalikan kepada yang maha pencipta seperti itu jadi ucap ketika menerapi orang atau membuat orang sembuh dari kesurupan dan sebagainya ya seperti itu sebenarnya yang saya tidak pakai saya sendiri menyadari saya itu tidak bisa apa-apa cuma sekedar apa pengetuan saya saya berikan seperti itu lah masalah hasil kembali kepada yang maha kuasa contohnya ada orang kesurupan pak ini gimana ini gini 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 video call video call dengan gelombang kita frekuensi kita kembali kepada ajaran leluhur bahwa leluhur sejati itu adalah angin geni banyu bumi angkoso kalau semua semesta ini sudah menjadi saudara kita kalau kita butuh kita repot otomatis kok akan membantu dengan media angin inilah dengan media tanah yang kita injak inilah kita kirimkan gelombang melalui beliau-beliau pada energi-energi angin untuk nyampe pada sih yang kesurupan di jauhan ke sana tadi walaupun menyebrangi laut berarti juga tetap bisa masih ada angin loh oh iya angin kan sama aja dimana-mana nah disitu iya cuma saya nggak bisa baca dua macam-macam sih waras enggak enggak waras tajaran begitu ya kebetulan itu kembali kepada kebetulan lagi dilalai 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 sembuh limruk sembuh tangi bangun tolak yaudah seperti itu berkali-kali seperti itu anak-anak SMA yang kesurupan yang itu malah sampai terjadi sesuatu yang lucu ketika di dalam pes ada telepon seperti itu ada kesurupan video call-an saya teriak-teriak hai hai orang-orang di keliling saya kan ngapain ya pengalaman lucu dan semuanya kembali kepada konsep yang tak pelajari karena saya senang jaranan berarti berawal dari jaranan ya berawal dari jaranan ini budaya yang ditinggalkan oleh leluhur karena leluhur itu memberikan suatu ajaran enggak langsung biur enggak pasti ada yang disandikan atau disembuhkan sanepan begitu juga dengan jaranan kalau jaranan sendiri menurut Kang Dalang gimana? sejaranan adalah sebuah tuntunan sebuah ritual sakral yang dibalut dalam bentuk tontonan nah ini yang menjadi PR kita kelupu kesah saya termasuknya adalah euphoria dimana jaranan sekarang banyak digemari tapi tidak bisa menjaga seni tradisinya esensi dari jaranan itu sendiri apa? pakemnya hilang gitu ya? tujuan dari jaranan itu sendiri tadi hilang apa tujuan jaranan? jaranan adalah sebuah tuntunan tontonan tontonan dimana disitu ada ritual ada sesaji sesaji itu bukan kita tidak membicarakan masalah agama ini iya 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 adat budaya ya sesaji menurut orang Jawa dulu adalah bentuk simbol daur hidup manusia mulai manusia hamil ditinggapi dan sebagainya sampai manusia mati sampai sewunya diselamati itu adalah simbol untuk daur hidup manusia kedua adalah sebagai alat sutihaqoh atau memberi kepada sesama enek berkat bahannya kan termasuk kita memberikan sesuatu termasuk kepada alam juga ya terus sebagai simbol dari sebuah pengharapan lah enek apem kalau ada apem jelas ini selamatannya mbah itu yang meninggal kalau ada jenang rocot terus iwal-iwal dan menjelas ini untuk si akan bayi ini kita adalah doa yang diwujudkan dalam bentuk simbol kristalisasi doa nah itu ada ajaran nanti doa sesajinya ada mantra dari sang dalang atau gambunya yang memimpin sebuah ritual tadi ada laras dari gamelan ada penari yang menyatukan wiraga, wirama, wirasanya meditasi gerak dia semisal berarti yang menari jaranan itu sebenarnya kalau zaman dahulu bukan orang sembarangan bukan orang sembarangan bukan orang sembarangan itu adalah santri-santri dari si gambuk oh sisya-sisya atau murid dari sang gambuk untuk melakukan sebuah ritual dibalut dalam bentuk sebuah tontonan juga hiburan rakyat nah jadi ini adalah sebuah ritual bentuk pengharapan mungkin yang punya kersok atau gawek ini punya hajatan nikahan katakanlah nikahan nikahan ada kan jaranan ada sesaji ada doa ada iringan laras untuk melarahkan sebuahnya ini ada tarian disitu tariannya juga eh tarian sakral juga terus kemudian kenapa jarannya ada kesurupan begitu dong yang disikita pakai ini kenapa ada kesurupan ini adalah sebuah proses komunikasi dimana dimensi gelombang lain itu masuk kepada orang yang trans ketika dia menyatukan wiragawirama wirasanya tadi gerak irama laras gamelan dengan rasanya sehingga dia masuk ke gelombang frekuensinya tadi bisa menyampaikan sesuatu kepada telayak orang rame melalui si gambuk tadi mbok menawa atau mungkin yang punya gawe tadi punya saudara yang sudah mati kecelakaan atau mati tidak sempurna dia terjebak di dimensi yang sama dengan kita tapi dia gak punya raga mau komunikasi dengan siapa dengan cara inilah si orang ini tadi yang penasaran mau komunikasikan aku punya hutang disana kasihan masih terikat ke dunia dengan sempurna ninggalnya dunia ini masih belum sempurna masih belum bisa lepas nah disitulah sang gambuk memberitahu gini 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 memberikan kesadaran roh kesadaran akman atau kesadaran nyawa bapak kamu sekarang posisinya bukan disini padang modalanmu ini tak kasih doa ini tak kasih doa pengharapan agar kamu bisa sampurno jati-jati ini di sampurno nah itu yang penasaran ada juga leluhur keluarga yang mungkin teragang bayinya atau ada kelas mungkin ada juga leluhurnya yang ulah pati ulah pati itu orang yang belum waktunya meninggal dia bunuh diri bunuh diri itu belum waktunya mati 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 karena Rpdw itu kan gak boleh karena bebannya dia akhirnya bunuh diri akhirnya ikatan keduniaan dalam sukma leluhur pikirannya masih mengikalkan leluhur yang sudah hebat leluhur kan banyak gak hanya yang penasaran tapi ada juga leluhur kita yang mungkin hebat disitulah yang punya gawe disambat dimintakan dimohonkan oleh sang gangguh kepada yang mahatuasa leluhur-luhurnya agar diberikan restu doa restu si anak ini nanti ketika menikah bisa selamat rahayu raharjo sampai ada yang baik seperti itu terus yang menjadi pertanyaan berarti ketika orang yang mempunyai hajat ya nanggap jarana disilahnya terus nanti yang merasuki si para penari itu berarti dari leluhurnya orang yang punya hajat ya bisa juga seperti itu karena yang punya hajat seperti itu tergantung doa dari sang gangguh oh atau sang dalang mungkin juga leluhur mana yang kersorauh itu ketika diundang mungkin kersorauh diundang kersorauh mau menghadiri leluhur dari dan yang bisa memberikan sebuah petua atau apa itu tapi tetap melalui tarian ya iya dalam tarian inilah proses jantung akan berdetak karena penyelarasan akhirnya oksigen yang masuk ke dalam otak membuat gelombang otak ini tidak seperti normal pada umumnya akhirnya bisa match dengan frekuensi gelombang yang lain inilah yang dipakai metodenya seperti orang menulis dalam lakon babat-babat dahulu di dalam ini mengundang submo atau energi alam tadi untuk menceritakan sejarah dahulu penuh oh mpian babat kediri seperti ini itu kalau mengemanggil itu dimediumisasi kedalam dalam pakelaran jalanan seperti itu ketika yang punya hajat ini adalah perorangan maka dikhususkan untuk kerah ayuan yang punya hajatan jadi tugas berat dari seorang gambuh dan pelaku itu jalanannya adalah belajar ngonsek iraso tadi oh tidak sekedar isomecut tidak sekedar hanya bisa berdoa tidak sekedar mengundang dan mengembalikan tapi intinya adalah meminta kerahayuan makanya gambuh itu setidaknya pasti punya pegang pangerwatan pangerwatan oh ilmu pangerwatan untuk merawat untuk memayu hayu ning bawono tadi jadi disitu ada rajah kelocok rawan jangan kelocok rawan jangan kelocok rawan jangan kelocok rawan akan balik sampai terakhir justru usahkan untuk mengersi itu biasanya dipegang oleh dalang kondok guna dalang sejati turun dalang lah kebetulan dulu saya pernah dengar dari kakek ajaran itu tapi untuk sekarang sudah bergeser dengan dalang ya nah itu yang menjadi berpercaya yang cukup memprihatinkan gitu maksudnya perasa tanggung jawabnya ketika untuk pelestarian ini rasa masih agak kurang maaf ya justru seperti itu agak kurang begitu banyaknya yang suka ikut melestarikan tapi tanpa diimbangi pengetahuan tentang apa sih sejaranan bahwa aku ini ikut sejaranan adalah untuk belajar ngomong rosol aku belajar mendekatkan diri dengan melubur mempelajari filosofi kehidupan apa sih sesaji ini artinya apa sih arti sesaji ini berarti harusnya para penari jalanan itu tahu kan tahu apalagi gambuh wajib harus tahu karena gambuh itu memegang peranan atau memegang kendali dari sebuah tuntunan atau pacaran atau pentasan yang tadi berarti gambuh itu adalah seorang dalam dalam nah gambuh ini biasanya ada gambuh sepung gambuh hanom nah gambuh sepung sebuah doa kemudian dilanjutkan yang menjaga ini adalah sisya-sisianya atau gambuh hanomnya yang nyantrik di gambuh sepung berarti agar frekuensinya tidak berbenturan dengan yang lain-lain atau yang jahat-jahat agar gimana dipakeri gitu istilahnya betul sekali makanya ketika mau upacara atau mau ujaran pementasan pasti gambuh ini akan suguh mengaturkan doa amit-amit jawab dulu biasanya begitu ini ada hajatan dari keluarganya Bapak Tejo ibaratnya terus menikahkan anaknya mudah-mudahan diberikan kerahayuan leluhnya diberikan kesempurnaan karena ini nanti kembalinya kepada konsep cokromanggilingan iya ketika kita mendoakan menyempurnakan leluhur kita leluhur sing penasaran sukmone singsi umumburo singsi lelono terus kembali kepada yang sukmokawakkas maka frekuensi gelombang atau pengayuman kepada anak cucu yang mendoakan ini akan terjalin kembali kita yang masih hidup punya raga mendoakan yang sudah tidak punya raga beliau sampurna cahaya suci pengayumannya akan turun mungkin melalui anak cucu kita nanti ganti memuliakan kita suatu proses nah perlu diingat juga bahwa dalam hal jaringan ini ada sebuah pamarisudo atau pengeruatan leluhur termasuknya memberikan kerahayuan dan mendoakan yang punya ajatan mungkin leluhurnya yang bapak ibu mbak bu dan seterusnya kembali kepada konsep alam lingga yoni tadi bahwa lingga yoni merah putih bapak ibu itu adalah gusti ala katon pangeran katon gusti maujud beliau ada karena makanan kalau nggak makan semesta tadi bahwa makanan tercipta karena proses alam tadi berarti yang mengukir jiwa raga kita adalah proses alam tadi leluhur alam inilah yang kita sebut leluhur sejati itu menurut saya kembalinya kan gitu sementara gitu dulu Kang Dalang semoga pertemuan kita sharing-sharing kita kali ini bermanfaat bagi semuanya tentunya bagi teman-teman subscriber Kang Dalang dan juga Viber Kadiri oke matur Sembak Nuwun oke eee mas Raka ibar kediri eee bisa nyambung menek suwi lagi dibandingkan dengan YouTube apa mas Raka narasumber yang luar biasa hebat-hebat saya cuma bucah wingi sore mudah-mudahan Fola Fikir ini bisa diterima Ada nggak bisa ngoyak-ngoyak Aku keturunan orang itu duniaku lebih hebat Aku melakukan ini Banyak itu Banyak itu indera ke-6 dan sebagainya Aku melakukan ini Aku melakukan ini Menghalir aja Jadi Dilakukan ini Laku-laku Laku-laku Ke susu selaknya Engkau-ngkau Engkau-ngkau Yang penting melakukan ini Hasil itu urusannya Sengajat lombok Kok enak Kang Dalang bisa ngelak-ngelak Aku nggak bisa apa-apa Kok melaku Dulur-dulur pengen Narasumber-narasumber Mas Vipra Seng-liak Pelajari apa Seng-di-daun Itu Tapi pesennya Kang Dalang Orang sangat nih Seng Apa Luar biasa-luar biasa Pokoknya dilakoni Aturin Mbah Mungin Dilakoni Dadi ini api Aturin Mbah Ji Dilakoni Dadi api Aturin Gusandi Dilakoni Dadi ini api Itu pun terbeceh Oke Nonton mungkin masyarakat Siap Siap Dungu-dinungu Muka-muka Tasahpinaringan bergas waras Masyarakat Dulur-dulur Vipra Diri Dulur-dulur Kang Dalang Bok Bilih Kulo Kang Dalang Wonton Kirang-lang Mipun Keloyun Bungi Samudra Pangasami Suruh Sudiru Jayaan Kakrat Sobrastol Tekapeng Dermastuti Joyo-joyo Wijat Dilebur Dineng Pangasuti Muka-muka Sedulur Wabih Vipra Diri Kang Dalang Tasahpinaringan bergas waras Selamat Rahayu 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 Terima kasih